hai 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 hari ini rencana mengambil kelapa gading oranye ngebolang di belakang rumah ini di samping rumah kan ada sekolah ini ada kelapa gading oranye lo lebat sekali buahnya ada yang sudah tua di atas tuh nah ini akan saya coba ambil dengan menggunakan galah karena nggak bisa naik gitu nah ini galahnya udah disiapkan disambung ada dua mudah-mudahan sampai diatasnya udah dipasang pisau ini pisau yang dipasang di atas galah untuk bisa ngait-ngait kelapa yang sudah tuanya di atas Oke kita coba ya Hai kelapanya nih di belakang UST ITL Pati ini semua ini aman nggak bisa ada yang ambil buahnya karena tinggi tinggi kalau di bawah mungkin udah habis diambil kelapa muda ini dilihat ada sudah tua tuh pada 123456 yang lebih ada 6 kita ambil yang paling sini dulu yang paling aman hingga sebelah sana ada parkir mobil takutnya jatuh ke parkir mobil Oke saya tanam nangkadak juga ini lengkeng sudah berbuah lagi barang-barang beberapa tanaman buah-buahan walaupun lahannya hampir tidak ada lah hanya di atau orang Sunda selepet-selepet doang kelengkeng ya kelengkeng kawinan dengan kelengkeng Bangkok jadi rasanya cukup manis tapi memang kulitnya kurang tebal tapi manis banget nah cuman hamanya ini ya sama kelawar pohonnya juga kecil teman-teman kecil kecil hanya sebentar pelantangan doang minyak yang kecil ada juga rambutan ya rap rambutannya cukup enak bisa juga tanam di pinggir dan ada beberapa tanaman jamaica terus ada apa namanya duren tapi belum belum produktif ini hasil karya nangka cempedak ya nangka cempedak kawinan antara cempedak dengan nangka ini kita simpen dulu satu hari lah langsung bisa di kupas dan ini buah yang kelima yang kita ambil oke silahkan simpan dulu disana top saya pekanangan tanam juga dengan mengkudu ini mengkudunya baru dieksekusi baru digunduli dan disampingnya ini enam enam kalau orang Vietnam Nah kalau orang Pangandaran bilangnya pokih pokih sudah mulai belajar berbuah itu walaupun masih kecil-kecil dan ini termasuk tanaman bawang yang cukup langka teman-teman ada juga jambu monyet sama manggu ya manggis manggisnya hasil okulasi juga kecil ditanam di solokan deket solokan ini duren montong dengan jambu bol ya belum ada buahnya lagi istirahat kali mangga apel biasanya Desember berbuah tapi tahun ini lebih awal dia ini pohonnya juga nggak terlalu besar ada di pinggir rumah di bonsaikan biar tidak terlalu besar demikian edisi menanam di halaman mudah-mudahan menginspirasi bahwa sesempit apapun halaman kalau kita manfaatkan bisa memberikan nilai tambah selamat beraktifitas sehat selalu mudah-mudahan badai cepat berlalu ini pagi ini saya mau berangkat tapi ternyata sebelum berangkat tercium aroma bau nangkadang ini saya akan periksa apakah kayaknya sudah ada yang matang teman-teman pohonnya pinggir rumah nih nggak terlalu besar sebetis doang gitu tapi buahnya Alhamdulillah rutin dan cukup banyak sudah ada 13 semuanya satu-satu sudah matang teman-teman kita akan periksa lagi karena tadi mau berangkat bekerja bersium aroma baunya mungkin udah ada yang mati-matinya tinggal ada 8-8-8 lagi karena buahnya banyak kecil-kecil ini sudah ada yang matang-matinya paling besar matang-matinya inilah kombinasi apa namanya kawinan antara cempedak dengan nangka teksturnya seperti cempedak dan nangka ini yang paling besar atau awalnya ini di atas di atas karena waktu mulai ini ada di pada musim kemarau tadi ya dia turun ke bawah mungkin cari-cari apa cari sumber air ini dia tadinya saya mau buang tapi takut marah dia dan tidak mau buang ini cempedaknya nangka dak makadanya seperti ini teman-teman nih teksturnya tadinya khawatir ada busuk di bawah tapi karena bawahnya ini ini pumping block Alhamdulillah dari 13 buah ini enggak ada yang enggak ada yang busuk gitu dan utuh-utuh mulus dan rasanya Wah mantap ini jadi bener-bener ada di bawah di bawah di atas permukaan tanah nah tidak lagi nah ini yang akan kita potong yang ini yang paling besar nih temen-temen yang paling besar ada yang paling bawah ini udah matang di pohon kita coba potong dari pangkanya nih ah ini dia buah yang paling besar ini paling besar temen-temen ini matang di pohon mulus walaupun di atas tanah sudah wangi banget oke ini hitam ini udah kalau dibunyikan ini bunyinya matang banget ini yang paling besar ini matang tinggal simpan satu hari kita kepas oke kita tutup lagi biar nanti ya nanti ya ternyata menyusul teman-teman Hai di manpakan lahan pekarangan walaupun sempit dengan tanaman produktif insyaallah kalau kita rajin menanam suatu saat pasti kemanin sama dengan menanam kebaikan Jangan ditungguin tanpa beban aja Pada saatnya nanti akan Berikan Salam Sudah terbungkus lagi Nah ini hasilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!